Menurut data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, pada tahun 2018 lalu, setiap harinya 21 ton sampah dari sungai-sungai yang ada di Jakarta, Tanggerang dan Bekasi, mengalir ke perairan Teluk Jakarta. Inilah yang menjadi penyebab utama tercemarannya perairan laut di bukota, dengan sampah khususnya sampah plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini, kerap mendapatkan berbagai hambatan. Di antaranya, personil petugas kebersihan yang jumlahnya kurang memadai, serta keterbatasan jumlah kapal pengangkut sampah, khususnya kapal-kapal fiber yang bertugas menyisir daerah pesisir Teluk Jakarta. Kita itu ada bentangan yang harus kita tangani dari Kamal sampai ke BKT. BKT itu kan jauh sekali itu berapa, mungkin bisa 50 km kalau ditarik harus lurus. Pertengah-tengahnya diancol, jadi kita bagi dua, jadi dua kapal, dua kapal. Nah ini praktis mbak, dengan dua kapal terus lalu satu jurumudi dan empat APK atau lima, itu pasti sangat berat, pasti nonsen lah. Tapi kita juga harus berusaha mbak, karena mau gak mau harus kita tanganin. Nah dengan cara kita pasti kerjasama dengan teman-teman di Sudin LH Jakarta Utara. Selain keterbatasan sarana-prasarana, faktor angin barat serta angin timur yang membawa sampah-sampah dari Laut Tangerang dan Bekasi hingga berkumpul di perairan Laut Jakarta juga menjadi masalah. Diharapkan dengan adanya pengolahan sampah yang baik di kedua daerah tersebut, bisa mencegah sampah-sampah masuk ke perairan laut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu juga menyarankan adanya sinergi dari berbagai pihak, seperti Pemprov DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang, serta masyarakat dan perusahaan, yang memproduksi serta menggunakan berbagai kemasan plastik dalam mengatasi permasalahan sampah ini. Kita lihat lautan luas kan, sama ada angin timur, angin barat, angin tenggara, angin selatan, seperti itu. Jadi pasti kita nggak bisa nuduh, Pak. Kalau dari laut itu nggak mungkin nuduh, ini sama kamu nih. Artinya kita kerjasama. Yang jelas kita bisa kerjasama, bersama, baum-baum, Pak. Bagaimana kita mungkin berpikirnya, inilah istilahnya apa yang kita bisa lakukan. Mungkin kita bisa lakukan dengan teman-teman dari wilayah-ilayah untuk sayang kerjasama, untuk nyaksama, ya mungkin ditumbang. Yang sudah ada mungkin lah. Dapat dana nanti kita sayang menyalakan kan nggak ada ini. Hingga saat ini berbagai upaya telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu untuk mengurangi jumlah sampah. Dengan mengolahnya menjadi barang-barang berdaya guna, seperti kompos serta eco-bricks yang kini tengah dilaksanakan di Pulau Pramuka. Kayaknya kita sudah merasakan pengangkutan sampah kita yang bukan sulit, Pak, mengalami penurunan. Biasanya dua, tiga hari penuh ini kadang-kadang seminggu. Bahkan kapal kita sampai kita perbantukan lah. Kita bersyukur sih. Dan di tahun 2019 kita sedang adopsi ke Pulau Tidung. Diharapkan sinergi dalam menyelesaikan permasalahan sampah ini bisa terwujud sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Veronica Joyce, Yoga Pratama, DAE TV Terima kasih. Terima kasih.